bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala israfil ambiyai wa musalin wa ala alihi wasabihi ajma'in amma badu oke pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan proyek kita sebelumnya nah kalau di proyek sebelumnya kita telah membuat API mulai nah pada bab ini kita akan membuat sebuah tampilan atau kita akan mulai membuat sebuah tampilan nah tampilan yang pertama nanti kita akan buat adalah tampilan ini terlebih dahulu yaitu tampilan login dan tampilan register nah tapi dimana tampilan login ini bentuknya seperti ini ada beberapa tulisan dan juga di sini ada yang harus dinebutkan yaitu email dan password kita lihat tombol sign in ya seperti ini untuk register seperti ini nah nanti kita akan membuat tampilan seperti ini terlebih dahulu baru kita nanti akan membuat tampilan homepage-nya atau halaman pemesanannya oke bagaimana caranya kita buka dulu visual studio code ya nah disini anda menggunakan visual studio video code jadi kalau misalkan kalian masih belum mengisah partnernya itu bisa menggunakan fulltap.io ya seperti yang sudah anda jelaskan di video sebelumnya oke di sini untuk membuat sebuah project baru kita dapat menekan F1 ya Nah di sini kita bisa memilih yang flutter new project atau apabila tidak muncul seperti ini tinggal diketikkan saja flutter ya Nah maka di sini akan muncul seperti ini kita klik saja Hai kek maka di sini eh diminta untuk memasukkan mau directory mana yang kita mau install Hai nah kita mau install itu di SMK dari sini kita buat folder baru namanya mycantin jadi proyeknya itu bakalan kita install di mycantin ini ya atau di folder mycantin Hai nah lalu nama-nama proyeknya apa nama proyeknya adalah mycantin juga tapi untuk nama proyek ini eh kanya itu kecil ya seperti ini nah setelah di-enter maka dia akan membuatnya membuat sendiri kita tunggu saja jadi posisi ini membutuhkan internet ya jadi di komputer atau laptop masing-masing harus ada internetnya agar dia mampu mendownload beberapa file yang dibutuhkan siapa itu Hai nih kalau sudah tampilannya apinya kita sudah dapat close saja ya seperti ini Hai nah disini dia masih mendownload kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Hai kesempatan menunggu Anda mau menjelaskan bahwa disini Anda menggunakan sebuah emulator yang namanya Knox ya Knox player ditampilan Knox adalah seperti ini nah jadi Knox ini yang nanti Anda pakai untuk menjalankan proyek kita nantinya jadi kalau sebelumnya kan juga anda sudah memberikan sebuah artikel artikelnya di situ dia menggunakan smartphone masing-masing yang untuk mengkonekkan proyek kita ke dalam smartphone kita biar ketahuan hasilnya tapi kalau anda disini menggunakan Knox supaya bisa kelihatan juga gimana sih hasilnya atau previewnya seperti itu ya Oke di kolom selanjutnya juga dia sudah ada emulatornya langsung dari website-nya jadi ah nanti ukurannya bisa disesuaikan ya ukuran apa nih ukuran masing-masingnya ya jadi nanti di sini kan namanya suatu aplikasi pasti ada beda-beda ukuran device-nya Nah itu nanti karena ini masih dasar jadi Anda nggak mau memberitahukan yang agak susah jadi nanti untuk yang pertama kali ini bisa bisa disesuaikan misalkan untuk ukuran hurufnya Diana ini ukurannya 40 Nah kalau misalkan di device masing-masing 40 kegedean itu bisa dikecilin jadi 20 atau 30 dan semacamnya diatur sesuai dengan device-nya masing-masing kira-kira cocok atau enggak nih kalau misalkan cocok ya lanjut kalau misalkan enggak ada silahkan diatur-atur terlebih dahulu seperti itu nanti Anda kasih tahu gimana cara mau 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 merubahnya itu seperti apa seperti ya oke Hai nah disini sudah selesai kita semuanya saja nah yang pertama disini adalah ketika sudah berhasil membuat disini langsung membuka main.dash nah jadi letak nanti kalau misalkan kita mau membuat sebuah source code itu adalah disini ya di podlib dan disini untuk menjalankan awalnya kalau sebelumnya kita indeks.js tapi kalau si flutter ini adalah main.dash seperti itu nah ini adalah kodingan awalnya atau kodingan defaultnya Oke ini kita akan coba menjalankan nah bagaimana sih cara menjalankannya nah untuk mau menjalankan pertama perhatikan terlebih dahulu pada yang ini ya di bagian sebelah kanan bawah nah di sebelah kanan bawahnya ini masih terdapat no device ya berarti di sini masih belum ada device yang terinstall atau device yang terkonekkan ke dalam platter ini nah lalu bagaimana caranya kalau misalkan menggunakan Knox untuk mengoneksi ini akan ke dalam Visual Studio Code nah caranya adalah seperti ini buka CMD nah disini ketikan adb connect 127.0.0.1.2 62001 kita enter nah disini sukses terkoneksi nah lalu kalau sudah ini kita klik kita reload dan kita tunggu sampai disininya ada device yang terkonek kalau misalkan sudah menunggu agak lama tapi masih belum terkonek silahkan di restart kembali atau di di comment kembali seperti ini sampai dia mau seperti itu ya nah disini sudah mau sudah ada device-nya yaitu SM blablabla nah kalau sudah berarti tinggal di jalankan tinggal cara dengan cara mengklik tombol ini ya tombol ini adanya pada main saja ya jadi kalau di luar nanti kalian mau mau menjalankan itu nggak bisa untuk biar bisa itu bisa menekan tombol F5 atau nggak bisa menekan tombol ini ya sampai ini kita tunggu prosesnya jadi ini prosesnya dia nge-build dulu data-data atau coding-coding kita nah nanti kalau sudah dibuild baru akan di jalankan ke dalam device-nya tersebut oke kita tunggu saja ya sampai dia selesai nge-build oke jika sudah tampilan di debak konsol ini akan menjadi seperti ini dia akan ada ter-checklist seperti ini dan dia akan terkoneksi seperti ini nah sekarang tinggal kita buka saja emulator atau device yang telah terkonekkan ke dalam filter Hai yang dia seperti ini bentuknya ya tampilan pertamanya jadi tampilan pertamanya atau filter demo homepage bentuknya seperti ini ini ketika kita tekan tombol ini dia akan bertambah satu seterusnya seperti ini terus ya oke nah selanjutnya berarti tinggal kita buat tampilan loginnya bagaimana caranya nah di bagian main dart ini ya nah di bagian kelas homepage ini kita hapus dulu ke bawahnya sampai habis nah jadi seperti ini hanya tersisa 34 baris aja sekarang nah eh sekarang kita buat sebuah kelas baru jadikan ini ada ada beda-beda kelas ya nanti setiap page itu ada ada kelas yang masing-masing seperti itu ya nah kelas yang kita buat yang pertama itu adalah login page nah anda beritahukan terlebih dahulu nah disini nah setiap kelas itu dia mempunyai beberapa ini ya beberapa sifatnya yang pertama itu ada sifatnya stateless widget lalu yang kedua itu ada sifatnya itu adalah statful widget nah kalau stateless widget ini ibaratkan kita kalau di dalam website itu adalah website statis gitu ya website yang tidak dapat berubah-berubah nah tapi kalau yang berubah-berubah atau website dinamis itu dikenal dengan widget statful widget seperti itu ya nah jadikan ini kan kita mau login ya dan jadinya login itu harus bisa diklik supaya menjalankan proses itu berubah-berubah ya nah berarti kita harus memakai statful widget nah cara menulisnya adalah seperti ini kita tulis aja stf seperti ini nah maka dia akan muncul bantuan jadikan platter statful widget di tidak keluar bisa ditekan control spasi ya seperti itu nah ini Dicle click aja tengah di enter itu sudah otomatis muncul seperti ini nah di sini tinggal diketikan login page seperti ini ya Oke kalau sudah seperti ini kalau login PC sudah dibuat nah disini kita skip terlebih dahulu supaya menghilangkan beberapa pointernya lalu kita tetapkan homepage-nya di bagian sini ini tema data kita enggak perlu dihapus saja nah disini homenya kita ganti menjadi login page karena kita sudah buat login page dan tidak kita bukan ke default lagi ya seperti itu ya Oke lalu kita buat tampilannya tampilannya kita buat di sini ya di bagian state-nya bukan di bagian kelas login page-nya seperti itu nah disini kita hapus container terlebih dahulu Hai Nah kita ganti dengan scaffold Hai scaffold ini kayak istilahnya itu kalau dalam HTML ya dia itu sebagai tak HTML ya jadi kita kata itu kan biasanya terdiri dari head sama body nah di scaffold pun sama dia ada yang namanya fbar atau alias head lalu ada juga body juga namanya seperti itu nah jadi terus juga nanti kalau di dalam sebuah flutter ya jadi ke elemen-elemen ya kalau di HTML itu kan tak-taknya itu disebut dengan widget kita ada widget text ada widget button dan lain-lainnya seperti itu ya dan di sini juga juga di flutter setiap widget juga itu ada yang mempunyai anak ada ada juga yang tidak mempunyai anak jadi ada widget yang berdiri sendiri ada widget yang nantinya bisa memanggil widget tertentu di dalamnya atau bisa memanggil banyak widget di dalamnya nanti disitu menajarkan bagaimana caranya nah yang pertama disini kita menggunakan boli terlebih dahulu Hai nah yang pertama disini kita gunakan untuk widget yang pertama adalah safe area safe area ini termasuk jenis widget yang mempunyai satu anak atau satu yang dapat memasukkan satu buah widget tambahan di dalamnya seperti itu ya Nah disini kalau kita bisa lihat ada di dalam mode ini dia hanya bisa menjalankan satu buah Widget saja ya jadi dia nggak bisa dikasih koma enter kasih Widget lagi itu nggak bisa jadi kita bisa cuma memberikan satu buah Widget saja Nah lalu di Widget-widget inilah nanti dia sering beranak-saring beranak seperti dia jadinya Widgetnya itu jadi banyak seperti itu nah yang pertama disini ada save area save area itu digunakan untuk membuat kotak juga ya seperti kontainer juga tapi ini kotaknya itu di luar seperti itu nanti-nanti akan beritahu kan nah disini kita coding dulu aja nah lalu dia mempunyai anak atau mempunyai satu buah Widget di dalamnya yaitu peding nah istilah peding ini sudah enggak asing yang di telinga masing-masingnya kalau sudah bermain dengan HTML CSS jadi peding itu jarak jarak dalam gitu ya Nah disini kita berikan kan jarak dalamnya itu dengan nilai nge-inset Oh ya di sini ada beritahu kan bahwa eh kalau di sini ya ini kan ya kayak body child padding item dia merupakan sebuah property property itu biasanya ditulis dengan huruf kecil semua nah tapi kalau Widget-widget itu ditulis dengan huruf besar di depannya seperti itu atau settingannya atau isinya si property tersebut isi dengan huruf besar di depannya seperti itu dengan peding adge-inset ini kita berikan titik kita berikan ini banyak ya pilihannya ya kita membelikan peding jenis apa jenis semuanya jenis yang ini jenis yang ini banyak ya Nah kita pilih yang membagianin aja long RTRB jadi kita menentukan secara manual jadi kirinya berapa kanannya berapa atasnya berapa batangnya berapa nah ini kita mau buat apa sih kita ini mau sebelumnya kita akan membuat sebuah jarak terlebih dahulu jarak ini ya menjadi kita memberikan sebuah padding ke dalam sedikit lalu di sini ada padding sedikit juga untuk kiri dan kanannya ya untuk bawahnya juga nggak usah jadi seperti ini aja lalu nanti kalau ada jarak baru sebuah kata-katanya oke kita tulis dulu di sini untuk kirinya Anda berikan 20px untuk atasnya Anda buat 10 Anda buat 100px kanannya 20 bottomnya 0 nah disini seperti tadi tadi Anda bilang bagi yang divisa kecil ini bisa disesuaikan ya jaraknya atau barisnya ini yang misalkan ini 100 bisa diganti dengan 70 atau berapa itu setelah kalian ya yang kalian agak bagus ya silahkan diubah nah lalu disini di padding ini dia juga mempunyai sebuah widget juga kita kita berikan cel nah Widgetnya apa Widgetnya adalah kolum Hai nah kolom ini apa sih nah ini kolom ini sebuah widget yang digunakan biar widget-widget yang ada di dalamnya itu berada di posisi atau dia ini ke enter gitu ya setiap widget itu ke enter jadi ada baris-barisnya nah ini Widget pertama Widget kedua Widget ketiga Widget keempat Widget kelima dan seterusnya seperti itu dia posisinya jadi kebawah ya telah kolom jadi kalau misalkan kita biasa aja Nah itu nggak bisa seperti itu dia tampilannya ke kanan atau nggak tampilannya jadi rusak seperti itu kalau misalnya pakai kolom tapi kalau misalkan pakai kolom dia jadi kebawah nah karena yang tadi Anda bilang itu ada beberapa Widget nah berarti dia disini mempunyai banyak anak atau banyak Widget nah untuk banyak anak kita dapat menulisnya dengan kata-kata children seperti ini nah kurungnya juga kurung arah ya menandakan bahwa dia isinya itu bisa lebih dari satu seperti itu nah disini kita dapat mengisikan sebuah teks yang pertamanya Widget teks nah Widget ya teks itu disini kita mulai dengan kata-katanya jadi kalau misalkan ada kutip luas ini kita berarti menulis sebuah katanya kata yang pertama adalah hello Hai seperti ini lalu ini kita berikan koma kalau ingin memberikan sebuah style-nya atau memberikan sebuah pengaturan terhadap huruf tersebut nah misalkan di sini ada berikan sebuah style yang isinya adalah tekstil atau pengaturan tulisannya seperti itu Hai lalu kita berikan kurung di sini ini komanya dihapus dan diberikan koma di belakangnya aja nah disini yang pertama kita atur adalah ukuran tulisannya ukuran tulisannya itu kita tulis dengan font size font size nya ada buat 60 ini bisa diubah-ubah 60 ini bisa diubah sesuai selera lalu kita atur eh ketebalannya ya karena ini tulisannya dia berbeda dengan welcome dengan web juga berbeda jadi agar lebih tebal itu di menggunakan font weight Hai titik on weight lagi Hai titik volt seperti ini ya Oke kalau sudah kita bisa Hai kita bisa enter kita buat dulu lagi ya penanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa Ayo kita copy paste kita paste lagi nanti sini kita ganti menjadi welcome font size nya sekitar samakan saja cuma bagian voltnya ini kita nggak usah pakai Hai nah disini kita ganti halonya menjadi back jadi hello welcome back ini ya kalau sudah kita coba save Hai nah disini hot reload nya berjalan dan kita lihat apakah hasilnya Oke hasilnya seperti ini ya sudah sama belum Hai nah jawabannya belum ya jawabannya kan kalau disini kan rata di sebelah kiri ya Bagaimana cara membuat rata di sebelah kiri ya disini ada pengaturannya pengaturannya itu pada kolum disini kita berikan penempatannya dengan menggunakan cross axis alisement Hai nah nilainya itu adalah cross axis alisementnya itu adalah star atau kita buat posisi awalnya itu dimulai dari star seperti itu ya kalau kita save Hai terlihat kembali apakah sudah berhasil nah disini sudah berhasil ya posisinya sudah berada di sebelah kiri seperti itu oke lanjut kita apalagi nih nah disini ada sebuah jarak ya jarak sedikit lalu disini ada sebuah text input input text nah lalu disini ada jarak sedikit ada password lagi dan ada password password sign in dan seterusnya kita buat ini dua dulu aja ya email dan juga password Bagaimana caranya nah disini coba kita berikan dulu sebuah jarak nah untuk jarak kita dapat menggunakan sebuah widget namanya sizebook Hai sizebook itu ibaratkan dia membuat kotak juga tapi kotaknya yang enggak ada isinya seperti itu ya Hai nah disini kita dapat memberikan atau dapat mengatur hack ataupun white nya seperti itu ya Hai nah disini kita tulis kayaknya saja karena kita mau mengatur spasi di atas sama bawah bukan kiri dan kanan Hai Nah kalau arasen bawah berarti sini kita atur 60 ini bisa diganti-ganti ya sesuai dengan ukuran device-nya masing-masing Hai ya kalau sudah Facebooknya atau spasinya kita berikan text input Nah kalau text input widgetnya adalah namanya text feel Hai seperti ini Hai seperti ini Hai seperti ini kita berikan sebuah dekorasi terlebih dahulu biar kelihatan lebih bagus atau biar lebih hidup dengan desain yang telah ada gitu ya Nah sini kita berikan decoration input Hai input Hai decoration Hai seperti ini kita enter nah yang pertama kita setting adalah hintex atau yang bakalan tampil nantinya ya Nah disini kita berikan email address Hai tidak bilang koma lalu kita bikin install Hai warna tulisannya kita akan membuat warnanya karena disini kan warnanya adalah abu-abu jadi kita harus memberikan warnanya juga karena kalau diberikan warna dia warnanya akan menjadi hitam seperti itu ya Hai nah disini kita berikan textile Hai color Hai colors nah ini kalau mau menambahkan sebuah warna pada tulisan kita menggunakan properti colors dan untuk memilih warnanya kita menggunakan colors yang belakangnya es ada esnya di belakangnya seperti itu ya lalu disini kita berikan titik Nah disini kita bisa menulis nama warna yang tersebut warna abu-abu bahasa Inggris adalah grey ya seperti ini lalu anda berikan koma lagi Hai kalau sudah tulisan di dalamnya sama warna tulisannya selanjutnya kita berikan warna ini nya ya warna belakangnya atau background-nya yaitu menggunakan fill color Hai nah disini kita berikan saja langsung color white Hai seperti ini kita berikan koma Hai lalu habis ini kita berikan sebuah border karena yang disini kita bisa lihat yang ini merupakan border ya biar dia ada ada yang mengelilingi seperti itu ya atau bingkainya seperti ya itu merupakan border jadi kita tulis ini border terus disini kita tulis Outline Input border seperti ini kita berikan kurung buka kurung tutup kita enter terlebih dahulu aja nah disini kita masukkan yang pertama adalah border radius tetes lagi border radius titik circular nah disini kita berikan isi 15 saja Hai biar ya agak lengkapkan sedikit di setiap sisi-sisinya seperti itu ya ini border radius lalu kita berikan border side Hai border side itu merupakan warnanya ya warna bordernya itu mau kita berikan warna apa gitu ya Hai border side titik Hai dalam kurung ya dalam kurung color tapi kan colors titik blue jadi warnanya adalah blue seperti ini ya oke kalau sudah Hai disini di bagian Hai yang sehabis decoration coba kita berikan style Hai kita berikan sebuah textile atau nanti pada saat diisi gitu ya kita bikin Hai itu textile Hai yang isinya adalah font size jadi kita mengatur font size nya ukurannya waktu tiga-tiga-tiga itu mau berapa ukuran yang tulisannya ya kita berikan nilai 25 Hai nah ini kalau kegedean bisa diatur-atur ya Hai Oke lanjut Ayo kita berikan lagi ya ini sudah selesai untuk-untuknya iman adres Hai nah ini kita berikan dulu spasi ada kita mau langsung ke password Hai hadis ini enaknya flutter juga dia sudah ketahuan ya mana penutupnya supaya nanti kita nggak bingung oh ini textfield Oh ini apa ini apa ini apa akhirnya ya ini sudah ada bantuannya seperti itu Hai nah disini anda berikan eh 20 saja untuk jaraknya Hai lalu disini anak copy kan lagi untuk textfield nya Hai agar dia menjadi sebuah password Hai seperti ini Hai warnanya sama kreis yang macamnya sama dah kalau sudah coba kita save terlebih dahulu kita lihat hasilnya Apakah sudah berjalan Hai Nah maka hasilnya seperti ini ya dia sudah berjalan ya di sini ada email address kita dapat mengertikannya Hai dot-com dan passwordnya ya Oke disini passwordnya dia masih berupa seperti ini ya sedangkan password itu harus berupa titik-titik di tengahnya tengah bintang seperti itu ya untuk seperti itu berarti di bagian textfield nya ini harus ada yang ditambahkan propertinya Hai yaitu adalah of secure text nah disini kita berikan nilai true seperti ini ya Hai kotornya ini kecil seperti ini ya kalau sudah kita save kita lihat hasilnya apakah sudah berubah nah dia sudah berubah ya jadi ketika setiap kita ngetik dia langsung berubah seperti itu Oke lalu selanjutnya apa kita mau buat Hai selanjutnya adalah Forgot Passport kita buat dulu Forgot Passport ya seperti ini lalu kita buat tombol Hai Nah untuk Forgot Passport berarti kita berikan dulu spasinya ya sesboknya seperti ini Hai Oke Forgot Passport ini dia merupakan widget text ya Nah tapi widget text ini ini dia harus ada pengaturannya supaya dia berada di sebelah kanan nah bagaimana caranya caranya adalah kita menggunakan widget tambahan widget apa yang kita akan pakai itu adalah widget Align nah disini kita berikan alis men kita tentukan posisinya ya Hai alis men kita buat lagi yang huruf besar nah disini kita berikan titik nah karena dia merupakan posisinya di sebelah kanan maka disini kita berikan yang top right saja Hai jadi ada banyak kali ada ada top ada di center ada bottom ya jadi kita bisa memilih juga akan mau top right center center atau di tengah-tengah lalu ada juga di bottom left seperti itu ya jadi masing-masing ada posisinya seperti ya lalu kita berikan child kalau sudah nah disini kita berikan widget text Hai nah kata-katanya adalah Forgot Passport Hai penyakitnya kecil saja Hai karena tanya lalu kita berikan sebuah style Hai nah style-nya itu kita berikan font size-nya sebanyak 20 nantinya ya Hai konsesnya 20 Hai lalu gini kita berikan koma 3-4 saja lalu gini kita berikan warna color color Hai titik purple ini warnanya adalah parpol seperti ini ya Hai Oke kalau sudah Hai nah ini kita bisa enter disini berarti sudah ada tulisan Forgot Password ini bisa kita copy-kan saja untuk jarak sedikit lagi nah lalu kita buat sebuah tombol untuk membuat sebuah tombol karena kalau bawaan dari button itu tombolnya kecil tidak bisa di custom seperti ini nah berarti untuk membuat seperti itu kita harus membuat sebuah kotak terlebih dahulu kita warnain warna purple atau warna ungu lalu kita berikan sebuah widget lagi untuk menaruh si widget text ini berada di tengah-tengah seperti itu ya nah kita buat dulu seperti itu yaitu untuk membuat kotak seperti itu kita menggunakan widget yang namanya container seperti ini Hai enter Hai nah disini kita berikan hack yang terlebih dahulu hacknya adalah 70 lalu kita berikan decoration box decoration ya kalau karena dia kotak berarti kita membuatnya adalah box decoration Hai seperti ini enter nah isinya apa isinya kita buat color terlebih dahulu kita warnain dulu colors titik purple seperti ini ya tapi kan koma lalu kita berikan border radius Hai biar dia kiri kanannya ada ada sedikit lengkungan ya border radius Hai titik sirkural juga nah disini kita berikan nilainya adalah 10 saja Hai ke kalau sudah kita berikan sebuah cel Hai nah disini kita akan membuat atau memanggil si widget yang membuat sebuah teks menjadi ke tengah yaitu sama juga sepertinya html namanya adalah nama elemennya atau nama widgetnya adalah center Hai nah disini kita berikan lagi cel Hai itu teks Hai nah disini kita tulis tadi mau apa ya yaitu sign in Hai lalu kita berikan sebuah style-nya hai 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 teks tel Hai nah disini kita berikan warna terlebih dahulu warnanya adalah putih ya Hai white lalu font size-nya Hai font size-nya disini adalah kita berikan dua lima saja seperti ini oke nah kalau sudah coba kita save coba kita lihat ya hasilnya ya maka sudah sesuai Hai oke di sini hasil sudah sesuai ya jadi sudah ada input dan sudah ada forgo password yang berada di sebelah kanan dan juga sudah ada sebuah tombol apalagi Hai nah selanjutnya disini ada tulisan don't have account Hai nah silakan registrasi seperti itu ya nah tampilannya seperti itu kita buat terlebih dahulu nah tapi kalau misalkan dengan widget teks saja disini nggak bisa ya membuat dua warna seperti ini karena ini ada dua warna ya di kalau misalkan mau membuat dua warna seperti ini ini nggak bisa menggunakan widget teks jadi kita harus buat teksnya itu menjadi dua barulah kita bisa memwarnai yang pertama ini warna grey yang kedua ini warna purple seperti itu ya baru kita dapat memwarnai kedua tulisan ini ya kalau gitu kita harus menggunakan widget tambahan widget apa yang kita perlukan yang pertama kita berikan terlebih dahulu sebuah spasinya tentunya ya kita berikan sebuah spasi nilainya sama 20 saja lalu disini kita akan memberikan sebuah widget tambahan yaitu row Hai nah ini row ini mirip seperti kolum ya kalau kolum tadi kan dia membuat widget-widget menjadi kebawah nah tapi kalau row ini membuat widget-widget menjadi ke samping seperti itu nah row ini dia juga tipikalnya adalah punya banyak anak yaitu children nah lalu disini kita tulis yang pertama adalah teks yang don't have account an account tanda tanya lalu kita berikan sebuah style yang isinya adalah color nya adalah grey lalu font size nya adalah 20 oke seperti ini lalu kita copy kan lagi untuk yang bawahnya ini color nya bukan grey tapi menjadi purple Hai dan kalimatnya kita ubah menjadi sign up sign up sampai ini Oke kalau sudah coba kita save kita lihat hasilnya ya nah disini dia sudah tampil seperti ini cuman dia ini tampilnya masih di sebelah kiri ya bukan di tengah-tengah bagaimana caranya Oke untuk itu ini tambah sedikit aja jangan 20 kita buat 30 ya kalau diana ya tapi kalau diantung masih ada daya yang kegegorean gitu nah ini bisa disesuaikan seperti itu nah sama seperti tadi kolom ya kalau kolom kan tadi menggunakan cross tapi kalau ini row kita menggunakan main akses alis pun saja kita atur posisinya menjadi dia ke center atau petengah Hai seperti ini kita save kita lihat hasilnya dan dia sudah berada di tengah-tengah seperti ini ya Oke berarti untuk halaman login kita telah berhasil terbuat seperti itu Oke selanjutnya untuk register nah untuk register ini anda berikan sebuah latihan saja kepada antum supaya antum lebih paham lagi mengenai pembelajaran tentang kata ini nah untuk registrasi ini anda berikan klunya yang pertama adalah antum copy kan dulu atau buat dulu stateful widgetnya seperti ini ya kalau sudah tinggal di copy kan saja isi bodinya semuanya yang digunakan dari save area segala macem nah di lalu disini tulisan hello welcome back nya diganti diubah lalu ini text fill nya ditambahkan satu di depan karena disini sebelum email address ada yang namanya username tinggal di copy saja sebelum email address lalu di bagian forgot passport nya dihapus ya forgot passport nya dihapus ini kalimat sign in nya diganti menjadi create an account lalu di bagian yang bawahnya juga diganti tulisannya menjadi already have an account tanda tanya lalu tulisan sign in seperti itu nah intinya itu kurang lebih sama seperti login silahkan dikerjakan dan apabila kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar oke untuk teman-teman hari ini segini dulu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh